Nah, sebagai panduan umum untuk pelaksanaan tes ini, pertama adalah bahwa tes akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2022. Kita akan memulainya untuk waktu Indonesia Barat adalah 28 selama 120 menit atau 2 jam. Sobat prestasi yang berada di waktu Indonesia yang lain tentu menyesuaikan. Apabila waktu Indonesia Tengah itu dimulai jam 9, untuk waktu Indonesia Timur dimulai jam 10, menurut zona waktu masing-masing. Jadi mohon diperhatikan zona waktu masing-masing. Namun durasinya sama semuanya, selama 2 jam. Kemudian bahwa kesempatan melakukan tes ini hanya satu kali, yang berarti hanya disediakan untuk waktu di tanggal tersebut dan di jam yang sudah ditayangkan di video ini. Kemudian mengenai jumlah soal, ada 40 soal untuk dijawab dan boleh menggunakan kalkulator selama tes, selama kalkulator tersebut tidak ada fitur grafik. Nah, kemudian hal yang khusus terkait dengan soal, ada tiga jenis soal yang akan disediakan pada tes OSNK ini. Yang pertama adalah jenis pilihan ganda, yang berarti ada jumlah pilihan yang benar untuk soal jenis ini hanya ada satu. Kemudian jenis soal pilihan ganda kompleks, maksudnya adalah bahwa jumlah pilihan yang benar untuk jenis soal ini setidaknya ada satu atau lebih dari satu. Kemudian satu lagi adalah jenis soal pilihan benar-salah. Nah, untuk setiap soal dengan jenis pilihan ganda dan pilihan benar-salah, jawaban yang benar akan kami beri nilai satu, kemudian jawaban salah bernilai nol, dan bila tidak menjawab, nilainya adalah nol juga. Berbeda halnya dengan pilihan ganda kompleks, karena ada satu atau lebih pilihan yang benar, jika ditotal seluruh jawaban benar akan bernilai satu, sebaliknya seluruh jawaban salah jika ditotal nilainya adalah minus satu, dan jika tidak menjawab sama sekali nilainya adalah nol. Jadi perhatikan di sini ada nilai pengurang, ada nilai minus.